ya oke selamat datang teman-teman di channel AR terima kasih sudah mengklik video ini dan pada video kali ini akan ada playlist baru yang menjadi video pertama dari playlist terbaru di channel AR yaitu playlist terkait Football Manager one-on-one dimana di playlist ini di Football Manager one-on-one kita akan membahas seluk-peluk terkait FM entah itu taktik role atau peran dari tiap pemain dan lain sebagainya dan pada kesembaran kali ini kita akan membahas tentang peran dari pemain yang berposisi penjaga gawang ya dan kita langsung saja menuju game Football Manager Hai dimana ya kita sudah berada di game Football Manager ini saya menggunakan ya 7 Road to Glory saya ya Road to Glory Trend Provers dan Hai jikalau kita lihat eh disini sendiri bahwa peran dari penjaga gawang ini hanya memiliki dua perannya yaitu goalkeeper atau penjaga gawang biasa dan juga ada peran sweeper keeper disini dan tentu dua peran ini memiliki tugas yang berbeda ya jikalau kita lihat deskripsi dari goalkeeper sendiri di game Football Manager di sini ya ada tentu ada deskripsi ada goalkeeper role focus on protecting his goal and making safe from short and crossing short and crosses jadi eh Hai peran dari penjaga gawang ini folk berfokus untuk menjaga gawang dan juga melakukan penyelamatan penyelamatan dari tendangan dan crossing-crossing lawan ya dan is the last line of defense and is Hai upo Hai upon to help the team shot of the opposition ya jadi keeper ini adalah garis pertahanan terakhir yang bisa diandalkan untuk mengamankan serangan-serangan dari lawan ya dan the goalkeeper distributable in many way jadi penjaga gawang ini memilih bisa mendistribusikan bola dengan berbagai cara he can pass in it short dia bisa passing pendek ke defenders to his defenders ya try to play out defense atau Hai ya mencoba untuk me berikan bola ke luar he could play longer passes towards target man and what player ya dan keep goalkeeper atau peran penjaga gawang ini atau peran goalkeeper ini bisa memainkan atau mendistribusikan bola lebih jauh lagi ke depan dan juga ke ke target man dan juga pemain-pemain sayap ya dan goalkeeper ini di FM hanya memiliki satu mentality atau satu yaitu defense berbeda dengan sweeper keeper disini ada defense ada support dan juga ada tag ya dan jikalau kita lihat instruction ya ketika kita memilih keeper untuk atau menginstruksikan keeper untuk menjadi seorang goalkeeper atau penjaga gawang standar seperti biasa ini ada beberapa hal yang bisa kita atur ya terkait tackling ini teman-teman bisa menarankan atau menginstruksikan untuk tackle harder atau menackling lebih keras atau isi of tackle ya atau ya tidak terlalu keras dalam melakukan tackle dan juga ya pasing-pasing juga kita bisa atur untuk term take more risk atau melakukan pasing-pasing yang lebih beresiko menginstruksikan keeper untuk melakukan pasing-pasing yang sedikit beresiko atau ya take fewer risk atau ya menginstruksikan untuk lebih bermain aman tidak terlalu mengambil atau melakukan umpan-umpan yang beresiko ya disini tetapi untuk dribble sendiri ini tidak bisa diatur ya untuk peran dari role goalkeeper dengan duty atau tugas defensive disini dan passing-pasing bisa diatur disini karena kan ya sesuai deskripsi tadi bahwa the goalkeeper can distribute ball in many way jadi bisa shorter passing atau umpan-umpan pendek mendistribusikan bola dengan umpan-umpan pendek ke defenders atau juga more direct passing ya atau lebih memberikan passing-pasing berupa umpan-umpan lambung atau umpan-umpan langsung ke depan ya dan jikalau kita lihat ee sebuah goalkeeper ini tentu memerlukan atribut-atribut ee yang harus dimiliki seorang pemain ya supaya bisa menjadi keeper yang berperan sebagai penjaga gawang standar dengan baik tentunya dan jikalau kita lihat disini ee tentu ada perbedaan ya ada atribut yang di blok dengan warna hijau dan warna biru jikalau kita ingin tahu bedanya apa nah disini ada keterangannya bahwa ee atribut yang di blok dengan warna hijau ini adalah atribut yang termasuk atribut krusial ya atau atribut-atribut kunci sementara yang biru ini adalah preferable atau ya jikalau bisa dibilang ya atribut-atribut yang jikalau keeper memiliki atribut-atribut ini ini bisa meningkatkan nilai mereka meningkatkan kualitas mereka dan jikalau pun tidak memiliki ya tidak terlalu menjadi permasalahan ya dan jikalau kita lihat ee beberapa atribut penting disini adalah ee untuk peran dari goalkeeper sendiri ya disini ya yang pertama itu adalah aerial reach atau ee jangkauan area jadi ee this atribut reflects the player physical ability to challenge in aerial situation jadi atribut ini menggambarkan ee kemampuan ee fisik ee keeper untuk melakukan duel-duel udara ya dan disini juga ada common of area ini untuk mengkau mando area pertahanan jadi keeper yang memiliki peran goalkeeper ini ee harus memiliki atribut common of area ya atau ee mengkomando pertahanan atau defensive line untuk mengantisipasi serangan lawan ya disini dijelaskan the atribut reflects the goalkeeper ability to instinctively ee take charge of his penalty area by coming for crosses and commanding his defensive line ya jadi atribut ini menggambarkan kemampuan keeper ee ee defensive line mereka ya jadi ee ee bahwa ketika crossing-crossing datang ee keeper ini bisa memberikan komando bahwa untuk misalkan pemain depan ee menginstruksikan pemain depan untuk mengambil bola atau ee membiarkan bola supaya ditangkap oleh keeper sendiri ya dan yang berikutnya adalah komunikasi ee communication maksudnya ini menjadi atribut kunci untuk keeper yang memiliki peran sebagai goalkeeper kemudian handling jelas sekali ee the atribut reflects the goalkeeper ability to hold onto the ball when making a safe ya jadi ini adalah atribut yang menggambarkan kemampuan keeper untuk ee menahan bola ketika melakukan safe ya jadi ee ketika melakukan ee penyelamatan tentu ee keeper kadang ada yang ee melakukan kesalahan ya ketika melakukan penyelamatan tidak bisa menangkap bola atau memang ee bola sudah tertangkap tetapi ee tidak bisa menahan bola dengan baik ya nah atribut ini adalah ee atribut yang menggambarkan bahwa ketika keeper melakukan safe ee keeper bisa menahan bola dengan baik dan ee tidak melakukan kesalahan seperti bola ya tidak bisa ditangkap dengan baik dan lain-lain ya kemudian atribut kunci lainnya adalah ee kicking ini atribut yang merefleksikan atau menggabarkan ee kemampuan ya jelas kemampuan menendang keeper ya untuk ee melakukan pasing-pasing atau mungkin melakukan goal kick kemudian ee ada kemampuan one-on-one atau ya kemampuan untuk menghadapi situasi satu lawan satu ketika pemain depan lawan berhadapan dengan keeper disini sebenarnya jika kita lihat atribut ini memiliki blocking warna biru jadi ini preferable termasuk atribut yang ee tidak ee diutamakan untuk seorang pemain yang berposisi atau berperan sebagai goalkeeper tetapi jika pemain tersebut memiliki kemampuan ini ini bisa menjadi nilai plus untuk ee pemain tersebut berperan sebagai goalkeeper ya dan berikutnya ada refleks ini ya atribut yang menggabarkan refleks ee keeper untuk bereaksi dengan situasi-situasi yang tidak tidak terduga ya ya refleks tentu kemudian ini preferable atribut juga yaitu lemparan jadi keeper yang memiliki ee lemparan yang cukup baik ini bisa menjadi goalkeeper dengan nilai plus ya walaupun jikalau throwing dari goalkeeper ini kurang begitu banyak juga tidak terlalu menjadi masalah jadi ini dia ee atribut-atribut penting yang harus dimiliki pemain jikalau kita ingin menginstruksikan pemain tersebut ee berperan sebagai goalkeeper atau ya keeper yang lebih bertugas ee ee antisipasi tembakan lawan antisipasi crossing-crossing lawan dan ya tugasnya hanya ee antisipasi dan ee meng lakukan penyelamatan-penyelamatan dari tembakan-tembakan tim lawan ya ya ada aerial reach kemampuan jangkauan duel udara kemudian common of area mengkomando penalti disini komunikasi juga penting disini kemudian handling ya kemampuan untuk menahan bola di tangan mereka kemudian kicking kemudian refleks ya dan ee untuk atribut-atribut tambahan tentu ya seperti one on one kemampuan menghadapi situasi satu lawan satu kemudian throwing atau kemampuan melempar ee sebuah atau seorang pemain mohon maaf dan disini juga ada beberapa ee atribut dari ee kelompok lain secara mental mereka juga harus ee memiliki konsentrasi yang sangat tinggi karena wajar saja ee mereka juga ee dituntut untuk ee memiliki refleks yang bagus tentu refleks yang bagus datang dari konsentrasi yang tinggi kemudian ee positioningnya ee ini dua atribut penting secara mentality ee yang keeper harus memiliki karena ya positioning disini juga ya positioning harus bagus karena ada tuntutan untuk ee bagus di common off area dan juga aerial reach ya atau ya duel-duel udara dan mengkomando area penalti dan ee ada juga atribut-atribut yang bisa meningkatkan nilai plus sebuah keeper ee ee pemain yang berperan sebagai goalkeeper ya disini ee yang pertama itu antisipasi dimana ee atribut ini merefleksikan ee kemampuan pemain untuk memprediksi dan ee bereaksi ee terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya ya kemudian decision atau pengambilan keputusan juga harus menjadi ya menjadi nilai plus lah tidak ee jika lo kita memiliki keeper yang decision making nya kurang begitu baik dan juga antisipasi yang kurang baik atau one on one yang kurang begitu baik dan atau throwing yang kurang baik sebenarnya itu tidak menjadi sebuah mas ya bukan tidak menjadi sebuah masalah ya tetapi lebih cepatnya ee bukan atribut kunci yang harus dimiliki oleh seorang keeper tetapi ini hanya atribut tambahannya atau preferable atribut dan untuk secara fisik ee keeper ini dituntut memiliki agility atau kelincahan karena atribut ini merefleksikan disini dijelaskan bahwa atribut ini memiliki ee ya atribut ini menjelaskan ee seberapa bagus keeper ini atau pemain ini bisa memulai mengakhiri dan ee bergerak di ee ee arah-arah yang berbeda ya dan bervariasi seperti itu ya definisi kelincahan lah dan itu dia ee peran dari goalkeeper keeper ya ini ee peran keeper standar ya dimana ya standarnya sebuah keeper ee harus bisa yang paling utama adalah harus bisa mengantisipasi tendangan tim lawan mengantisipasi crossing-crossing lawan dan ee ee menjaga ee gawang agar tidak kebobolan itu tugas dasar pemain atau penjaga gawang yang berperan sebagai goalkeeper ini sangat standar sekali ee atau ya basic lah seperti itu ee keeper pada umumnya ya dan kemudian ee ada peran ee terkait ee sweeper keeper ini peran yang ee cukup unik yang juga ee banyak sekali ee ee keeper keeper mungkin di era sekarang ya yang berperan sebagai sweeper keeper saya bahkan sampai membaca beberapa hal terkait ee peran ini sebenarnya peran ini nih ee cukup atau peran sweeper keeper ini cukup ee ya marak di era sepak bola sekarang ya ketika sepak bola di ee sudah mulai identik dengan ee permanent pressing kemudian positioning ini sweeper keeper ee mulai muncul ya tetapi jikalau kita lihat dari akar sejarahnya sweeper keeper ini bukan ee peran yang ee ada atau ee muncul baru-baru ini ya sweeper keeper ini ee sebenarnya ee jikalau kita runtut dari sejarahnya ada di kisaran ee akhir abad ke-19 ke-19 lebih tepatnya tahun 1890-an dimana disitu ada seorang keeper bernama richmond rose dan richmond rose ini ee jikalau dari beberapa sumber yang saya dapatkan bisa dibilang dia adalah sweeper keeper pertama ya dimana di era tersebut di akhir abad 20 atau tahun 1890-an ini ee keeper ini masih diperbolehkan untuk ee memegang bola dengan tangannya di area ee luar kotak penalti tetapi batasnya adalah area permainan timnya sendiri ya tetapi keeper tidak boleh membawa bola jadi ee ketika keeper menangkap bola di kotak penalti keeper tidak diperbolehkan untuk ee membawa bola dari kotak penalti ke daerah tengah pertandingan seperti itu di ee era tersebut ya nah maka dari itu richmond rose ini ee mengakalinya dengan cara ketika dia memiliki atau menguasai bola dia ini ee membawa bola tersebut tetapi tidak dengan cara hanya membawa seperti ini ya dia memantul-mantulkan jadi seperti orang main basket seperti itu nah aturan ini kemudian dihapuskan di tahun 1912 dan ya tidak lama kemudian richmond rose ini ee pensiun ya dan selain itu juga ada ee keeper ee mantan keeper timnas kolombia yaitu rene higuita ya kita tahu bahwa keeper tersebut memiliki gayang eksentris ee bisa menggiring bola dan ini salah satu ee sweeper keeper yang terkenal juga ya jadi sweeper keeper ini bukan peran yang muncul ee karena adanya sepak bola pressing football ataupun positioning football ya tetapi sudah ada di ee secara sebelumnya bahkan jauh ke awal abad dua puluhan atau abad ke-19 ya awal abad dua puluhan lah di tahun 1895 tepatnya dan jikalau kita lihat sih sebenarnya ee ide dasar sweeper keeper adalah ee untuk ee melibatkan keeper dalam membangun serangan jadi jikalau kita lihat ee peran sebelumnya yaitu goalkeeper goalkeeper ini lebih menjadi pemain yang mentalitinya sudah defensif saja gitu tidak ya tugas dia hanya melakukan penyelamatan ee tendangan dari lawan atau crossing-crossing dari lawan tetapi ee dengan adanya peran sweeper keeper keeper ini berperan ee bukan hanya untuk menyelamatkan ee gawang dari serangan-serangan tim lawan tetapi juga ee bisa membantu serangan gitu nah jikalau kita lihat di deskripsinya ya the sweeper keeper aims to perform two two roles ya atau ya sweeper keeper ee memiliki tugas untuk ee berperan menjadi dua peran ya disini menjadi standar goalkeeper atau goalkeeper biasa dan juga outfield sweeper ya atau ee outfield sweeper ini jikalau kita lihat jadi pemain yang di luar keeper itu ee diistilahkan sebagai outfield ya atau outfield player atau pemain-pemain ya di luar keeper nah ide dasar atau ide utama dari sweeper keeper ini adalah untuk menambah ee outfield ya outfield player yang tadinya hanya sepuluh ini center back ee fullback dan gelandang serta penyerang ini ee ditambah ee satu yaitu keeper jadi ya tadi yang saya sebutkan di sebelumnya bahwa ee jadi keeper ini dilibatkan dalam membangun serangan ya kita lanjut lagi ee jadi tugas utama dari sweeper keeper adalah dua menjadi goalkeeper standar dan ee menjadi outfield player atau pemain-pemain yang ikut membantu serangan dan ee menjalankan serangan dari belakang ya dan alongside standard goalkeeper duty selain ee tugas ee standard goalkeeper he will sweep up ball ya ee keeper akan ee menyapu bola in front of and wide of the penalty area jadi di ee ee keeper ini akan melakukan sapuan bola di depan jikalau ada bola di depan kotak penalti atau di samping kotak penalti ya jadi sweeper keeper ini akan ee cenderung lebih maju ketika ada bola di depan ya jikalau ya disini bahkan ada ee grafisnya ya atau animasinya ee terkait bedanya goalkeeper dan juga sweeper keeper nah jikalau kita lihat goalkeeper goalkeeper ini lebih membiarkan ee pemain lawan ee untuk menerima bola dan ee lebih ee diam di area penalti ya sedangkan jikalau sweeper keeper sweeper keeper ini berinisiatif untuk maju dan menyapu bola dan ee menginisiasi counter attack serta ee memberikan bola true ball ke depannya disini dan sweeper keeper ini memiliki beberapa ee mentality ya ada defense ada support dan juga ada attacking nah jikalau kita lihat ee deskripsinya with a defense duty dengan ee tugas ee lebih defensive ee sweeper keeper will be lot more cautious jadi ee sweeper keeper akan lebih ee berhati-hati but will still play counter attack ball when they are on ya ee tetapi akan tetap ee ee menginisiasi counter attack jikalau ee mereka bisa ya ee untuk defensive ee sweeper keeper mereka ya akan ee lebih ee berhati-hati jadi ee hampir seperti standar goalkeeper ya jikalau sweeper keeper dengan mentality defensive ini perannya mereka akan lebih berhati-hati tetapi tetap ee bisa membangun serangan membangun serangan balik dari belakang tentunya dan jikalau dengan mentality support ee with a support duty dengan tugas ee support the sweeper keeper will try just outside the penalty box jadi ee sweeper keeper akan ee berada di luar kotak penalti dan ee mencari ee ee permainan counter attack passing ya jadi jikalau sweeper keeper kita instruksikan lebih defensive mereka ee area ee permainannya akan lebih di kotak penalti tetapi jikalau support mereka akan sedikit lebih maju dan keluar ee kotak penalti ya jadi berbeda antara ee tugas defensive dan supportive ya dan untuk menyerang sendiri ee sweeper keeper will travel some distance outside jadi akan sedikit ee lebih maju bukan hanya keluar ke kotak penalti tetapi sedikit lebih maju lagi dan ee happy to move out with the ball at his feet ya jadi lebih banyak ee menggiring bola juga jikalau ee kita instruksikan sebuah atau ee kesalahan lagi seorang keeper kita instruksikan sebagai sweeper keeper dan ee ditugaskan ee attacking ya jadi mereka akan ee sangat maju dibandingkan dengan keeper biasa tetapi ee ya tentu ada risikonya ya dan juga selain ee cukup maju ke depan ee lebih banyak menggiring ee menahan bola ya di kaki-kaki mereka gitu menggiring nah mungkin salah satunya adalah ee mantan keeper timnas colombia rene higuita sweeper keeper dengan ee mentality attacking ya terbukti ee ya jikalau kita lihat highlight-highlightnya ee ee rene higuita ini sering membawa bola ee dari kotak penaltinya sendiri ke daerah lawan ya dan untuk instruction sendiri ini untuk duty-nya defense ya tidak jauh berbeda dengan ee goalkeeper ya dimana dribbling kita tidak bisa atur kemudian passing risk atau resiko passing passing beresiko kita bisa atur passing directness bisa atur tackling kita bisa atur ya ini tidak jauh berbeda jikalau kita lihat dibandingkan peran dari goalkeeper hampir sama dan sama persis malah sweeper keeper cuma bedanya sweeper keeper ini sweeper keeper dengan duty defense atau dengan tugas defensive ee lebih berperan aktif dalam membangun serangan dibandingkan dengan goalkeeper yang perannya defense ya dan untuk support sendiri ini jikalau kita lihat nah karena sweeper keeper dengan duty atau tugas support ini akan sedikit lebih maju ke depannya untuk posisinya ee ini instruksi yang sudah tidak bisa dirubah yaitu sweeper keeper dengan duty support ini akan lebih banyak memberikan umpan umpan beresiko ya tetapi tackling ini kita tidak bisa ubah dribbling juga tidak bisa dirubah kemudian passing directness bisa dirubah sedangkan untuk yang attacking selain ya sweeper keeper dengan tugas lebih menyerang ini selain diinstruksikan untuk lebih banyak memberikan passing-passing yang beresiko itu mereka juga diinstruksikan untuk lebih menahan bola dan mengolah bola sesuai dengan deskripsi disini bahwa ketika sweeper keeper diberikan tugas untuk lebih menyerang mereka akan lebih suka atau lebih senang membawa bola atau menggiring bola jikalau kita lihat disini dan untuk atributnya sendiri tiap peran sweeper keeper ini tentu memiliki atribut masing-masing defense sweeper keeper dengan tugas defensive supportive akan sedikit berbeda jikalau kita lihat sweeper keeper dengan duty defensive untuk atribut aspek keeper ini ada beberapa yang cukup penting seperti common of area yang menginstruksikan atau ya mengkoordinasi lini pertahanan di kotak penalti kemudian secara kicking atau tendangan juga harus baik situasi one-on-one malah dituntut harus bagus disini berbeda dengan goalkeeper dimana berbeda dengan peran goalkeeper dimana peran goalkeeper tidak mengharuskan keeper atau tidak menjadikan atribut one-on-one ini atribut kunci dan juga ada refleks ini juga atribut goalkeeper yang harus menjadi atribut kunci juga bagi sweeper keeper dengan duty defense atau tugasnya defensive nah jikalau disini aerial reach atau ya jangkauan duel udara ini termasuk atribut preferable atau atribut yang bukan atribut kunci tetapi atribut yang akan menambah nilai plus pada keeper komunikasi juga dituntut harus baik jikalau berperan sebagai sweeper keeper dengan tugas first defensive first touch juga harus baik ya walaupun memang ini atribut block biru yang atribut merupakan preferable handling preferable berbeda dengan goalkeeper dimana handling ini atribut kunci ya atribut yang sangat penting kemudian passing juga preferable disini ini dan rushing out atau ya ini lari keluar ya lari keluar dari kotak penalti ini termasuk atribut preferable dan juga lemparan disini dan untuk atribut secara mentality ya antisipasi harus baik konsentrasi dan positioning lainnya dituntut harus bagus berbeda dengan peran goalkeeper ya dimana ya ada beberapa atribut yang tidak menjadi atribut yang terlalu penting untuk keeper baik itu atribut secara atribut kunci ataupun atribut preferable dimana vision disini masuk ke atribut preferable untuk sweeper keeper yang berperan defensive kemudian ada decision dan juga composure ya dan secara fisik sweeper keeper ini dituntut memiliki akselerasi karena ya tentu mereka akan lebih sering ke depan menyapu bola berbeda dengan goalkeeper yang cenderung diam di kotak penalti ya akselerasinya tidak menjadi hal yang penting seperti itu dan untuk support sendiri sweeper keeper dengan tugas supportive disini ya jika lo defensive composure ini termasuk atau atribut ya atribut ya this atribut is the player's steadiness of mind and ability to make intelligent decision with and without the ball ya jikalau ya ini artinya berarti atribut ini merefleksikan kemantapan pemain kemantapan pikiran pemain untuk membuat keputusan ketika mendapatkan bola atau ketika tidak memiliki bola ya disini jadi pengambilan keputusan lah bedanya adalah seberapa cepat ini jikalau kita lihat bedanya decision dan composure ini adalah mungkin kalau composure ini adalah seberapa cepat pemain itu mengambil keputusan dan jikalau kita bandingkan dengan decision decision ini lebih ke seberapa tepat ya mungkin seperti itu kurang lebih dan eh composer juga eh merefleksikan terkait keyakinan pemain untuk mengambil sebuah keputusan ya dan untuk sweeper keeper eh ber mentality support berbeda dengan defensive sebenarnya hampir sama cuma bedanya jikalau kita lihat composure disini atau keyakinan pemain untuk mengambil keputusan ini termasuk dalam atribut key atribut atau atribut kunci jadi karena sering berada di luar kotak penalti tentu eh akan sedikit memberikan resiko ya ke pertahanan jadi tentu harus memiliki eh keyakinan dalam pengambilan keputusan dan ya akselerasi agility positioning dan vision serta goalkeeping lainnya disini atribut eh kekeeperan ini hampir sama dan untuk attacking sendiri eh ada tambahannya disini yaitu atribut eccentricity atau eh kemampuan keeper untuk eh melakukan eh hal-hal eksentris ya eh baik itu ketika keeper menguasai bola atau tidak menguasai bola ya ini preferable atribut jadi jika lo kita lihat eh ini sweeper keeper dengan atribut dasar defense dimana eh komposer eh termasuk eh dalam preferable atribut atau atribut yang eh bukan atribut yang wajib tetapi jika lo memiliki atribut ini atribut yang eh akan menjadi bagus untuk keeper dan jika lo kita ubah eh mentality ke sweeper keeper yang support komposer ini menjadi atribut yang penting ya serta jika lo kita ubah ke sweeper keeper ber mentality attacking maka eccentricity atau kemampuan keeper untuk menawakan hal-hal eksentris ini menjadi atribut yang eh preferable dimana jikalau defense dan support malah tidak termasuk atribut yang menjadi perhatian eh atau atribut yang penting ataupun preferable ya disini jadi seperti itu eh peran-peran eh keeper dalam game football manager dimana ada goalkeeper yang perannya sangat defensive tugas dia hanya menyelamatkan eh 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 gawang dari serangan lawan maksudnya hanya tuh yang memang eh bukan meremehkan ya disini tetapi lebih ke tugas utamanya hanya itu gitu berbeda dengan sweeper keeper yang dimana eh akan sering ke depan akan sering maju untuk mengantisipasi eh serangan serangan lawan crossing crossing bola-bola umpan lambung dari tim lawan dan untuk support sendiri ya itu secara defensive support eh pengaruhnya adalah keeper sweeper keeper support ini akan eh lebih maju ke depan keluar kotak penalti dan jikalau attacking sendiri yang paling besar ya perubahannya adalah eh sweeper keeper dengan mentality attacking ini lebih eh suka membawa bola atau menahan bola atau ya holding dribbling bola ya dan ya eh itu saja terkait peran-peran keeper di game football manager jadi ya tadi konklusinya atau kesimpulannya bahwa ya goalkeeper keeper akan lebih eh diam di kotak penalti berbeda dengan sweeper keeper ya mungkin yang defense akan sedikit ya akan eh ya hampir sama ya dengan goalkeeper perannya atau tugasnya di mana sweeper keeper yang defensive akan lebih diam di kotak penalti tetapi sekali-kali maju ke depan untuk melakukan eh sapuan bola ya berbeda dengan goalkeeper yang cenderung akan diam dan membiarkan lawan melakukan tendangan karena kan ya tugas goalkeeper hanya tadi akan cenderung lebih diam di kotak penalti ya jikalau sweeper keeper dengan supportive ya perubahan paling besar adalah eh mereka akan eh suka untuk maju ke depan keluar ke kotak penalti dan eh untuk yang attacking sweeper keeper attacking eh mereka selain bukan hanya keluar ke kotak penalti tapi maju ke depan bahkan suka menggiring bola dan menahan bola ya atau holding the ball seperti itu dan ya itu saja untuk peran-peran goalkeeper atau peran-peran penjaga gawang di game football manager 2021 selanjutnya eh kita akan ke membahas peran-peran di lini belakang eh teman-teman bisa eh berikan komentar eh apakah kita akan membahas eh peran untuk center back terlebih dahulu disini ada center defender pole playing defender dan no nonsense center back atau ke fullback ya jadi dua hal atau ya bisa beri saran mau membahas eh peran-peran di back tengah atau di back sayap ya dan eh mungkin itu saya teman-teman untuk episode kali ini eh terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya selamat menikmati